Wak Labu, Wak Labu, saya akhir-akhir ini dihajar oleh orang Kristen Katolik Katanya aku ini orang protestan, ini bidat Nah, gimana menurutmu Wak Labu? Kamu kan juga protestan Nah, gimana menurut Anda? Nah, mendengar pernyataan Spongebot Squarepants, Patrick pun beraksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam Allah lah Tuhan satu-satunya, tidak ada duanya Duanya saja tidak ada, apalagi tiga Selamat datang di channel Bang Hansip RT 016 Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamatkan diri Anda dari orang-orang yang bermuka dua Siapakah mereka yang bermuka dua ini? Siapa lagi kalau bukan Oten Oten itu apa? Orang tulul emang nekat Orang tulul emang nekat Ya, siapa saja di antara mereka Yaitu si Kace yang sudah bahagia di sana Dan ada Sapi Udin Birahim yang sudah lunglai Tidak bisa lagi berdiri seperti barangnya Dan juga ada si O On Chop yang hari ini kehilangan perpuluhan Karena viewernya berkurang drastis Dan yang terbaru ada Spongebob Squarepants Maksud kami Bom-bom dude Pak guru Yang ini apa namanya? Kasian saya sama si Jepang Dan selanjutnya juga ada Si Sang Nyung Super Sang Nyung Sep ya Sang Nyung Super Bukan Sang Debater ya Tapi Sang Nyung Super Dan dia ini adalah Oten yang paling terkenal bermuka dua Ya, bukan di kalangan Islam saja Ya, tapi juga populer bermuka dua di kalangan Oten Jadi dia ini seringkali kalau di hadapan teman-temannya itu Dia ini selalu mengatakan Saya bersama kalian Saya sedang membela agama kita Tapi di belakang mereka Atau di luar zoom mereka Room mereka Di channelnya sendiri Nanti dia berkata lain lagi tuh Si Sang Nyung Super ini ya Kalau di dalam Islam Orang bermuka dua ini namanya Adalah Munafik Nah Orang munafik ini sudah ada Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Ya, dan orang munafik itu Lebih kafir daripada orang kafir Makanya orang munafik itu Kalau di neraka itu Dia dikerak-kerak neraka Karena dia lebih parah lagi Daripada orang kafir Ya Bermuka dua Nah inilah si Sang Nyung Super ini ya Si Wak Labu Kata si AMC Nah, saya akan buktikan kepada kalian semua Terutama kepada orang-orang pendukungnya Yang masih Oten hari ini Betapa bermuka duanya orang ini Nah, di dalam video ini Dia datang Dan si Spomspot Squarepan Maksud kami Si Bom-Bom Dud Nah, dia langsung ngadu ke Wak Labu ini Mereka protes pertama Sofiatul Kemudian ada orang yang bertanya sama saya Sedang ya iman kami ya Nggak percaya namanya begitu Kami kalau selama Yesus Ya kami sudah tidak ada penghakiman lagi Begitu Saya cuma hanya mengajarkan tentang iman saya Mereka marah Marahnya gimana? Kita semua Kita semua Dibilang kita bidat Bidat Orang sejala gabri lah kita Jadi bidat Baru sekarang Bidat Tapi sekarang yang terjadilah Yang mau dibilang bidat Secara lain Agama Kristen-Protestan Wak Labu Wak Labu Saya akhir-akhir ini Dihajar oleh Orang Kristen Katolik Katanya aku ini orang Protestan Ini bidat Nah, gimana menurutmu Wak Labu Kamu kan juga protestan Mendengar pernyataan Spongebob Squarepants Patrick pun beraksi Mendengar pernyataan si Bombom Dud Si Nyung Super pun Memberikan nasihat Di sini dia mencoba menis hati Dan menengahi Seolah-olah dia ini adalah non-block Tidak berpihak ke Katolik Dan tidak pula berpihak ke Spongebob Dia hanya penengah Ya, tujuannya saya tidak tahu Mungkin saja ini musuh dalam karung Kan Sok baik dihadapan Spongebob Eh, ternyata Patrick ambil Ambil spagetinya Spongebob Ambil jemaatnya Spongebob Ya kan, kita tidak tahu Ya, tapi bukan Sang Nyung Super namanya Bukan orang bermuka dua namanya Kalau tidak mereaksin kembali Apa yang sudah dia lakukan Di roomnya Spongebob Nah, si Patrick ini Sang Nyung Super ini Kembali live di channelnya Katanya begini-begini Sebetulnya tadi saya di sana Haa Gitu ya, dia jelek-jelekinnya si Spongebob Bombom Dud ya Ya, meskipun si Bombom Dud itu sudah jelek Tambah-tambah dijelekin sama si Muka Dua ini Nah, berikut pernyataannya Kawan-kawan Pak Bombom tadi bilang Ini channel saya Jangan ada yang mengintervensi Ya, benar Makanya aku tidak berani ribut di situ kawan Kalau aku ribut di situ kan so-soan Tahu diri dong Karena itu punya Bombom Tapi tadi sempat Lama aku bilang Wah, saya gini-gini saya tantang Loh, kau kemarin aku tantang Tutup mata kau tidak berani Ayo, main tu Lama aku bilang Tapi, aku hurungkan kawan Karena itu Room dia Tidak mungkinlah aku situ Seperti keleden liar ya Lompat sana Lompat sini Tidak bagus kawan Tapi ya sudah Biarkan saja begitu kawan-kawannya Biarlah ini menjadi bahan perlindungan kita Kalau kalian mengatakan aku membela katolik Itu tidak benar Tetapi kalau aku menghormati orang katolik Itu benar Kalau aku dibilang tidak mau berdebat sama orang katolik Itu benar Kenapa? Ya, aku menghormati Kalau kita menghormati Tidak mungkin kita debat Kenapa aku tahu beberapa kitab Yang memiliki kelemahan orang protestan Bombom tidak tahu itu Sudahlah Bombom itu kan baru kemarin sore Dia menjadi pendebat Dan ya mungkin dia Begitulah Nah, kalau dibilang Kenapa aku selalu Mengajak berdebat pendeta protestan Karena aku protestan Sama-sama protestan Kenapa aku mengajak mereka Ya, karena kitabnya sama 66 kitab itu Jadi ya Pemikirannya yang berbeda Jadi Kenapa aku tahu beberapa kitab Yang memiliki kelemahan orang protestan Bombom tidak tahu itu Sudahlah Bombom itu kan baru kemarin sore Dia menjadi pendebat Dan ya mungkin dia Begitulah Nah, jadi Sahabat sekalian Beginilah kenyataannya mereka itu Faktanya memang mereka seperti itu Dan dia merasa bangga sekali bahwa Saya adalah Kristen protestan Yang paling benar Pahlawan Odi GJ Semuanya merasa Menjadi pahlawan Bagi jemaatnya Spongebob merasa Menjadi pahlawan Bagi jemaatnya Berhasil mencuri jemaat katolik Dia menjadi pahlawan Si Muka Dua Patrick ini Si Sang Nyung Super ini Pun merasa Menjadi pahlawan Ketika dia berbicara sendiri Monolog Bahwa saya ini adalah Orang yang paling benar Yang paling Paham Alkitab Nah, disini dia berbicara Seperti ini Seolah-olah mereka yang paling benar Begitu aja semuanya Tidak tahu dia bahwa Dia sudah Blunder Sudah blunder nih Sang Nyung Super ini Sudah blunder Dia memang selalu blunder Orang ini Iya Dulu dia mengatakan bahwa Yesus itu memang mati Ya Meskipun Di video yang lain Dia mengatakan Yesus itu tidak pernah mati Tapi ketika berdebat Dengan Ahizuma Waktu itu Dia mengatakan Iya memang Yesus itu mati katanya Padahal sedang berbicara Tentang Kemahkuasaan Tuhan Jadi Tuhan yang maha kuasa Menurut Sang Nyung Super ini Adalah Tuhan yang mati Nah itu dulu Nah sekarang pun Berbicara demikian Blunder lagi Nah sekarang Blunder lagi dia Dia mengatakan bahwa Orang Kristen itu adalah Bidat bagi Orang Yahudi Lai Rodi Kau pun Kau pun kena Kena hujat juga Sama mereka Apa dibilang? Jadi kita semua Kita semua Dibilang kita bidat 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 Orang Sejala Gabri Kita jadi bidat Jadi begini Masalah Martin Luther Bidat itu Kita sudah tahu Itu gak apa-apa Gak ada masalah Kita tahu lah itu Saya juga belajar Saya juga belajar Makabe Yudi Tobit Saya belajar semuanya Saya mempunyai Saya sudah puasa itu Semua Jadi begini Saya gak masuk Itu bukan otoritas saya Kami protesor Tidak ada otoritas Jadi ini Kami bukan Masalah gereja Tidak Ini masalah ini Salah satu Oknum Berbicara di Gea punya channel Mereka mengatakan bahwa Kami simuan Kristen Protestan Adalah bidat Sudah salah lah ya Dan itu saya sudah Suruhkan bugat Untuk download Rekam dia Kalau dia mengatakan Martin Luther Seperti lah Katakan Ya itu benar lah Benar memang Karena dibidat Dari Katolik Tapi sekarang Yang terjadi lah Yang mau dibilang bidat Secara Agama Kristen Protestan Ya kalau saya Sebentar Kalau saya mau jujur Kristen itu Bidat dari Yahudi Selesai Bapa Kalau saya mau jujur Kristen itu Bidat dari Yahudi Selesai Bapa Ini adalah Blunder Paling blunder Dari yang blunder Kesalahan yang amat fatal Meskipun yang disampaikannya itu benar Dikatakan blunder ya Karena dia Sedang beragama Kristen Hari ini Apa jadinya Domba-domba Kambing-kambing Yang sudah mengikuti dia Pasti ngembek semua Ngembek Katanya mendengar Si Sang Nyung Super Menyampaikan bahwa Orang Kristen itu adalah Bidat dari orang Yahudi Ngembek Katanya Kalau saya mau jujur Kristen itu Bidat dari Yahudi Selesai Bapa Kasian Astagfirullah Baiklah sahabat Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga terhibur semuanya Bahagia kita Tidak perlu melawan orang ini langsung Temannya langsung yang melawan ya Dan akhirnya mereka saling suruduk Suruduk kanan Suruduk kiri Suruduk depan Suruduk belakang Akhirnya Nyungsep sendiri Blunder sendiri Malang Arsenal Faktabiru ya ulil abu sor La'alakum turhamun Sampai jumpa Di video yang Lebih blunder Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax